Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat bidang hukum hari Senin malam. KPU membahas sengketa pemilu Presiden 2024. Hingga pagi ini KPU belum mengeluarkan pernyataan mengenai hasil sidang. Ketua KPU Hashim Asyari mengimbau agar KPU daerah memperhatikan wilayah sengketa yang bergulir di MK. Sebelumnya tim Cahapres dan Cahapres nomor urut 1 Anies Muaymin dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud mengajukan gugatan mengenai hasil pemilu Presiden 2024. Alasannya pelanggaran etik dalam putusan MK yang memperbolehkan Putra Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil Presiden nomor urut 2. Komisi 2 DPR menggelar rapat kerja evaluasi pemilu 2024 bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri. Akibat keterbatasan waktu, rapat evaluasi pemilu akan dilanjutkan pekan depan. KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mendagri baru memaparkan laporan atas penyelenggaraan pemilu 2024. Rapat dilanjutkan pekan depan pada tanggal 1 April dengan agenda tanya jawab. Sejumlah anggota DPR sempat mengusulkan di bentuknya panja terkait kinerja lembaga penyelenggara pemilu itu. Ada beberapa komponen yang harus dipenuhi, yang pertama adalah peserta pemilu, peserta calon, kemudian... Alangkah baiknya kalau karena seriusnya dan pentingnya perbaikan demokrasi di pemilu ini, saya minta dan minta persetujuan kawan-kawan juga. Ini dibentuk panja biar lebih spesifik. Kenapa? Kita mau melakukan evaluasi tanpa keseriusan fokusing yang jelas. Ini percuma. Masyarakat, publik yang begitu masif, dari yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan, ini menuntut semua. Tinggal saja penyelenggara pemilu melakukan evaluasi, jawab aja mereka. Jangan bicara yang seperti di sini, baik-baik semua. Masyarakat itu banyak dorongan, masukan, dan kritik itu dijawab. Dan kalau kita tidak men-seriusi evaluasi ini, Komisi 2 ini malu terhadap rakyat. Rakyat lebih peduli terhadap demokrasi daripada Komisi 2. Untuk lebih lengkap kita tanyakan langsung pada Jurnalis Kompasivi, Rangga Indrayan, yang saat ini berada di gedung KPURI Jakarta dan terkait dengan hasil rapat bidang hukum. Indra Rangga, terkait dengan rapat bidang hukum yang telah digelar oleh KPU semalam, lalu bagaimana strategi KPU untuk menghadapi adanya gugatan pemilu, termasuk juga dengan Pilpres? Baik ya, selamat siang, Jurnal dan Saudara. Kami masih menanti jawaban dari KPU mengenai hasil dari rapat yang sudah mereka laksanakan pada hari Senin malam. Sebelumnya memang Ketua KPU hasil masyarakat menyebutkan bahwa ketua hingga anggota divisi hukum KPU dikumpulkan untuk membahas gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi yang kini bergulir dari dua paslon, yaitu paslon 1 Anies Caimen dan pasangan 3 Ganjer Mahfud. Dan sekali lagi, kami masih menanti jawaban dari KPU mengenai hasil ini, karena seperti yang kita ketahui KPU juga ada kontroversi mengenai permasalahan yang kini disengketakan di Mahkamah Konstitusi, yakni pasangan dengan nomor umur 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, khususnya putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Raka Buming Raka yang diperbolehkan untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 karena putusan MK yang kemudian dinilai melanggar etik karena adanya konflik kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman dengan sebagai paman dari Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, Ketua KPU Hashimah Syari juga sempat difonis melanggar etik karena telah menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka. Jadi sekali lagi Juno dan Saudara, kami di KPU masih menanti jawaban dari KPU dan perkembangan selanjutnya mengenai hasil, maksud kami hasil rapat dari bidang hukum KPU dan sekali lagi untuk putusan sengketa di MK sendiri masih ada waktu 14 hari untuk memeriksa sengketa dari pemilu Presiden 2024. Juno? Ya Rangga, untuk saat ini apakah KPU sudah menentukan tim kuasa hukum saat untuk menghadapi gugatan pemilu 2024 nanti? Baik ya Juno dan Saudara, kami juga masih mencari tahu mengenai siapa tim kuasa hukum yang ditunjuk KPU untuk menghadapi sengketa pemilu yang kini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Jadi informasi selanjutnya kami masih menanti dari komisioner-komisioner KPU yang ada di KPU pada hari ini. Juno? Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda Rangga Indrayana dari Gedung KPU RI Jakarta.